Assalamu'alaikum dan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tentang diskusi tentang pengkajian pada pasien dengan masalah gangguan kebutuhan tidur. Sebaiknya sebelum memahami tentang praktik bagaimana melakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan kebutuhan tidur, mahasiswa menguasai dulu tentang konsep kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur. Kita coba share screen ya. Jadi setelah mahasiswa menguasai tentang konsep kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur, mahasiswa harapannya dapat melakukan pemeriksaan fisik pada kebutuhan tidur. Ini nama saya, Sante Kloranita. Saya diproduk di dosen, diproduk di tiga keperawatan Sekes Panca Bakti. Untuk pemeriksaan fisik pada kebutuhan tidur, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah penampakan wajah. Wajah di sini adalah wajah pasien. Kemudian yang kedua, bagaimana sih perilakunya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat energi klien. Ini adalah pengkajian dasar yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tentang gangguan kebutuhan tidur pada pasien. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah bagaimana penampakan wajah pasien. Untuk gambar yang pertama di sini, ini ada dua gambar. Yang pertama ini sebetulnya memberikan gambaran bahwa bagaimana mata yang dalam kondisi normal. Tetapi pada pasien dengan gangguan kebutuhan tidur atau misalnya tidurnya tidak cukup, biasanya ada kantung mata atau biasanya juga disebut mata panda. Tapi juga perlu diperhatikan ya dengan kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya pasien yang memang memiliki mata panda, itu belum tentu juga mengalami gangguan tidur. Jadi tergantung dari kondisi pasien sebelumnya. Kalau ini kan nampak ya perbedaannya. Kalau yang seharusnya atau kondisi normalnya, si pasien memang tidak ada masalah di kantung mata. Kemudian kalau yang ini adalah ada masalah di mata atau mata panda, seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua ada matanya bengkak ya. Jadi kelopak matanya ini bengkak. Keduanya seperti orang menangis ya. Padahal tidak ada adalah gangguan kebutuhan tidur. Contohnya seperti ini. Atau juga pada pasien yang memang sangat mengantuk dan dia butuh tidur, matanya merah ya. Biasanya matanya merah. Konjunktifanya merah seperti ini. Atau juga ekspresinya menjadi datar ya. Selain matanya merah, tadi ekspresinya juga menjadi datar. Karena dia kurang minat ya. Karena kurang tidur. Kemudian matanya juga bisa tampak berkilat atau berkaca-kaca. Itu untuk dari segi penampakan wajah untuk pasien dengan gangguan kebutuhan tidur. Untuk yang kedua adalah dari perilaku. Jadi pada pasien dengan kebutuhan tidur yang kurang, biasanya akan menjadi mudah marah. Kemudian gelisah dan tidak perhatian atau tidak fokus, jadi karena kurang tidur ya. Kemudian berbicara menjadi lambat. Postur tubuh jadi tidak tegap. Biasanya juga bisa tremor pada tangan atau sering menguap ya. Kemudian menggosok mata atau menarik diri. Kebingungan dan tidak terkoordinasi. Ini kurang lebih untuk pengkajian pada perilaku pada pasien yang bisa kita amati. Dari si pasien yang mengalami gangguan kebutuhan tidur. Untuk pengkajian selanjutnya, ini adalah gambaran bagaimana pengkajian perilaku yang tadi sudah saya sampaikan menguap atau menggosok mata. Ini contohnya ya. Pengkajian yang ketiga yaitu tentang tingkat energi. Jadi pada pasien dengan gangguan kebutuhan tidur itu kelihatan dia lemas, terus kemudian tidak punya energi. Jadi letargi ya. Dan biasanya juga tampilannya letih secara fisik. Tidak punya semangat istilahnya ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengkajian pada kebutuhan tidur. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, boleh menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq waidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.